Barcelona terpuruk karena pemainnya, bukan pelatihnya Sebuah pembelaan diberikan Julius Konde kepada Xavi Hernandez Ia menyebut bahwa pelatih Barcelona itu tak layak disalahkan atas tren negatif Las Azul Grana Berstatus sebagai juara bertahan La Liga, Barcelona sebenarnya mengawali musim 2023-2024 dengan cukup baik Namun seiring berjalannya waktu, performa tim asal Katalunya itu mulai merosot Mereka melawan banyak hasil negatif dalam satu bulan terakhir Sehingga mereka kini tertinggal jauh dalam perburuan gelar juara La Liga musim 2023-2024 Situasi ini membuat Xavi mendapat banyak tekanan belakangan ini Beberapa pihak menuntut sang pelatih untuk dipecat manajemen Barcelona Menangkapi spekulasi terlaik masa depan Xavi Konde menyebut bahwa sang pelatih tidak layak disalahkan atas terburuknya Barcelona Ia menyebut bahwa para pemain Barcelona yang seharusnya bertanggung jawab atas retetan hasil negatif tersebut Orang-orang menyalahkan pelatih atas situasi ini Namun yang bermain di atas lapangan itu kami, para pemain Jadi ketika kami mendapatkan hasil buruk dan itu merupakan tanggung jawab kami sebagai pemain Ungkap Konde kepada Tele Deporte Lebih lanjut Konde menyebut bahwa para pemain Barcelona tidak boleh larut dalam kekecewaan atas hasil-hasil buruk tersebut Ia menyebut bahwa timnya harus bekerja keras agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di sisa musim ini Kami harus memberikan reaksi atas situasi ini Kami harus bergerak maju dan bermain dengan lebih intens Dan saya rasa kami perlu bermain dengan lebih efektif bungkasnya Barcelona baru-baru ini memenangkan pertandingan melawan Unionistas di Ajang Copa Dere Mereka kini menargetkan untuk meraih kemenangan kedua beruntun Mereka memilih kemenangan saat berhadapan dengan Real Betis Yang digelar pada hari Senin 22 Januari 2024 Dini hari nanti